Jadi singa atlas ini kan merupakan jenis singa terbesar. Ini adalah pertunjukan singa melawan manusia pertama di Indonesia. Oke, kita bahas binatang yang udah punah lagi ya. Di video Tilesine kemarin ternyata banyak yang minta buat jangan langsung bahas dino dulu. Bahas dulu yang jaraknya masih deket-deket. Oke. Jadi sekarang gue mau bahas salah satu binatang legendaris yang kebanyakan orang mungkin gak ngeh kalau binatang ini beda sama jenisnya yang masih tersisa di alam liar. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas tentang punahnya singa atlas. Jenis singa terbesar dalam sejarah. Sama nanti kayaknya bakal nyerempet-nyerempet harimau jawa dikit. Di learning by googling. Jadi singa ini dinamain singa atlas karena mereka banyak ditemuin di sekitar pegunungan atlas di Afrika Utara. Selain itu singa ini juga dikenal dengan nama barbari lion. Singa berber. Karena banyak juga ditemuin di sepanjang pantai berber di Afrika Utara juga. Iya jadi di masa lalu singa atlas ini berkeliaran di gurun-gurun di pegunungan-pegunungan sampai di pantai-pantai di Afrika Utara. Dari Maroko sampai Mesir. Kesebar mereka. Sayangnya disebut di buku-buku sejarah kalau singa atlas terakhir ini udah dibunuh di tahun 1922. Oleh pemburu dari kolonial Perancis di Maroko. Ini gak cuma ngejajah binatangnya juga diabisin ya. Oke. Tapi beberapa tahun kemudian foto ini dirilis. Foto yang diakini sebagai penampakan singa atlas yang terakhir. Diambil oleh Marceline Frendlin di tahun 1925. Pas dia lagi terbang pakai pesawat kecil dari Paris ke Dakar, Senegal. Dari situ mulailah bermunculan cerita-cerita penampakan singa atlas. Terutama di Maroko dan Algezaire. Akhirnya di tahun 2012 diadain penelitian lagi. Buat mastiin sebenarnya singa atlas ini masih ada apa enggak. Kalaupun udah gak ada, buat mastiin sebenarnya mereka pun nanya kapan. Itu dicari tahu lagi. Sama siapa? Sama Simon Black dan Patrick Roberts. Dua peneliti dari Daryl Institute of Conservation and Ecology di Inggris. Mereka meriksa semua laporan penampakan. Mereka juga sampai ngewawancara orang-orang yang ngaku ngeliat singa atlas. Jauh setelah tahun 1920-an. Hasilnya? Lewat jurnal berjudul Exemining the Extinction of the Barbarian Lion and Its Implication for Valid Conservation. Di situ disimpulin kalau singa atlas ini udah punah di alam liar sejak tahun 1965. Wah, belum lama anjir. Punahnya cuma di alam liar. Nah, ini yang menarik. Jadi beberapa kebun binatang di beberapa negara ngeklaim kalau mereka punya singa atlas di koleksi mereka. Tapi diakini kebanyakan singa-singa atlas di kebun binatang ini udah bukan singa atlas asli. Mereka udah hasil hybrid sama subspesies singa lain. Udah dikawinin sama jenis singa lain. Tapi terus ada beberapa kebun binatang yang ngeklaim kalau singa atlas mereka itu asli. Bukan hasil hybrid. Salah satu contohnya kayak kebun binatang rabat di Maroko. Mereka bilang mereka punya 32 ekor singa atlas asli yang dulu sempat jadi peliharaan bangsawan-bangsawan Maroko. Singa-singa ini jadi peliharaan bangsawan-bangsawan Maroko sampai akhirnya di tahun 1969 mereka diserahin ke kebun binatang rabat sama beberapa kebun binatang lainnya di Eropa. Akhirnya lewat jurnal The North African Barbary Lion and The Atlas Lion Project yang terbit tahun 2002 di jurnal itu disebut kalau singa-singa di kebun binatang rabat ini mereka punya karakter-karakter khasnya singa atlas. Wah mantep ya. Terus di tahun 2020 kemarin dilaporin di kebun binatang Devur Kralove di Ceko udah lahir 3 bayi singa atlas asli hasil keturunan dari singa atlas yang dulu dipelihara bangsawan Maroko. Terus di Agustus 2021 masih di Ceko dilaporin lagi udah lahir 2 ekor bayi singa atlas. Nah diakini sekarang ada lebih dari 90 ekor singa atlas yang tersebar di beberapa kebun binatang di Eropa dan Maroko. Dan para peneliti udah sepakat buat menjaga keaslian mereka dengan nggak mengkawinkan mereka dengan jenis singa lain. Ini kalau gini ada untungnya juga sih ya bangsawan-bangsawan dulu pada melihara mereka jadi ada beberapa ekor yang bisa diselamatin kan. Kalau gitu pada bisa hidup di alam liar lagi dong. Kalau menurut Simon Black ahli konservasi yang tadi dia bilang itu nggak mustahil bisa aja tapi tetap butuh perencanaan jangka panjang. Kayak salah satunya yang harus direncanain selain mulihin singa atlasnya kita juga harus mulihin satu-satu yang jadi mangsa dia kayak rusa, babi hutan, domba. Karena kalau itu nggak dilakuin nanti bakal ada konflik antara manusia dan singa atlas. Karena singa atlas ini bakal nyari makan dengan cara memangsa hewan-hewan ternak manusia. Ya bener juga sih. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah lu setuju mereka mulai dilepas lagi di pegunungan-pegunungan di Afrika Utara? Apa yaudah fokus aja di kebun binatang? Silahkan komen. Nah sekarang kita bahas kenapa singa atlas ini bisa sampai punah di alam liar. Dan kalau untuk kasus yang ini ini penyebab utamanya udah pasti. Iya, kita manusia. Ngapain lagi kita? Jadi singa atlas ini kan merupakan jenis singa terbesar. Mereka dikagumi karena ukurannya dan karena surainya dan karena rambutnya yang berwarna gelap. Terus kalau menurut Simon Black tadi bentuk tulang wajah mereka tuh lebih kelihatan agung dibanding singa-singa biasa. Kidungnya juga sedikit lebih panjang dan matanya kelihatan lebih pucat. Ya intinya singa atlas ini dianggap orang-orang terlihat perkasa dan elegan. Makanya bangsawan-bangsawan Maroko dulu selalu melihara singa atlas sebagai simbol keperkasaan mereka. Oke. Nah menurut The Revelator selain di Afrika Utara singa-singa atlas ini juga banyak ditangkep dan dibawa ke kekaisaran Roma. Ready stock buat nantinya diadu sama gladiator di koloseum. Iya jadi kalau lu ngeliat gambar-gambar atau film yang nunjukin ada gladiator lagi ngelawan singa itu singanya udah pasti singa atlas. Kebayang gak lu? Ngelawan jenis singa terbesar di dunia. Kalau gua sih langsung dikunyah kayaknya. Eksploitasi singa-singa atlas inilah yang bikin mereka punah di alam liar. Ya lu bayangin aja ribuan singa atlas mati dalam beberapa bulan demi tontonan orang-orang di Roma. Disebut kerajaan-kerajaan Arab juga ikut berburu singa atlas buat dijadikan koleksi. Dan itu semua ditutup dengan kedatangan para pemburu dari negara-negara kolonial Eropa di abad ke-19. Pemburu-pemburuin yang akhirnya ngabisin keberadaan singa atlas di alam liar. Jadi orang-orang Eropa yang datang ke negara-negara di Afrika Utara pada waktu itu bener-bener ngejadikan berburu singa atlas sebagai hobi mereka. Manusia-manusia. Sebenernya abis ngomongin gladiator gue jadi inget salah satu event yang terjadi di Indonesia. Event yang terjadi di tanggal 17 September 1968. Event yang diadain di GBK Gelora Bung Karno Event yang diadain di sana dihadirin 100 ribu orang bahkan Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu ada malik sampai ikut hadir dan nonton. Event apa tuh? Kalau menurut Reuters ini adalah pertunjukan singa melawan manusia pertama di Indonesia. Iya, ini pertunjukan gladiator. Gladiatornya namanya Bandot Lahardo. Dia bakal tarung lawan satu singa betina dengan tangan kosong. Tarung terus sampai salah satu diantara mereka mati. Niatnya sampai mati. Tapi kenyataannya selama 90 menit ternyata si singa betina ini nolak buat bertarung lawan Bandot. Padahal sama Bandot Lahardo itu singa udah diprovokasi sedemikian rupa. Sama panitia-panitia singa ini juga udah diganggu terus biar dia marah. Tapi tetep ternyata singa ini bisa ngontrol emosinya. Di artikelnya Reuters sampai nulis Bandot menunggu singanya menyerang. Tapi si singa jauh lebih sabar. Kau lagi ini gua gak tau nih yang binatang yang mana nih. Aduh, aduh. Iya jadi ini ya suasana pertunjukan gladiator di tahun 1968 di Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama gua bisa ngomong ini lagi. Orang kita orang kita. Tapi sebenernya di Indonesia khususnya di pulau Jawa itu kita emang punya satu tradisi yang mirip sama gladiator. Satu tradisi yang diakini sebagai penyebab kepunahan harimau Jawa. Tradisi yang diberi nama rampogan macan. Apaan tuh? Kalau menurut artikel rampogan sima ramai-ramai membunuh macan di tanah Jawa menurut artikel itu rampogan macan memiliki arti ramai-ramai rebutan ngebunuh macan pake tombak. Waduh, 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 waduh. Jadi di tradisi ini nih orang-orang bakal pada ngumpul mereka ngebentuk lingkaran gede ngebentuk barikade terus di tengah-tengahnya ditaruh macan. Terus kalau si macan ini nerjang salah satu sisi barikade orang-orang yang berdiri di sisi itu bakal rame-rame langsung nusuk si macan pake tombak. Gila, 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 gila. Nah tradisi ini diperkirakan udah ada dari zaman dulu banget. Kalau menurut Robert Wessing dalam artikelnya yang berjudul A Tiger in the Heart The Javanese Rampok Macan di artikel itu disebutin dia nemuin beberapa bukti yang nunjukin adanya ritual di tanah Jawa yang berhubungan sama macan tutul dan harimau Jawa yang dilakukan dari tahun 1605 sampai 1906. Catatan tertulisnya emang gak ada tapi dari petunjuk-petunjuk yang didapet Robert Wessing yakin kalau tradisi ini udah ada sejak era kerajaan Singosari dan Majapahit. Wah ini menarik juga ya. Gimana menurut lo? Apakah perlu kita bahas Rampok Gan Macan ini lebih detail? Atau sekalian kita bahas harimau Jawa-nya juga sebenernya mereka udah punah apa belum? Silahkan komen. Oke sekalian dari meggoogling kali ini tentang punahnya Singa Atlas gara-gara diaduk terus sama gladiator berarti ya tadi juga ada bahas dikit tentang rapok Gan Macan ternyata menarik ya kalau lo merevisi kali gue udah salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang ada di video bisa lo tulis di komen kita diskusi di situ kayak biasa sekali lagi thank you udah nonton jangan lupa like, komen, subscribe bye terakhir mencasin tote semua usaha hamu seadanya sepertinya caramu berhasil aku mau selamat menikmati